Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya, Sumar Jianto Channel. Sedulur pemirsa dan saudara semua dalam perjumpaan kali ini. Anda semua, para pemirsa aku, baik yang baru gabung maupun yang setia mengikuti channel saya ini. Oke, dalam perjumpaan kali ini saudara, sedulur dan pemirsa semuanya, akan saya ajak mengikuti kegiatan malam ini ya, yaitu kegiatan saya, Masak Ayam. Ungkep ini ya, namun sebelumnya mari kita selawati dulu ya, biar semuanya lancar semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang baru gabung ya, baru mengikuti channel saya ini, jangan lupa ya, jangan lupa dukung dengan cara di subscribe, like, komen, dan subscribe. Dukungan Anda sangat, saya tunggu-tunggu ya, biar Anda semuanya nanti bisa terus mengikuti video-video terupdate dari saya. Oke, sedulur pemirsa dan saudaraku semuanya, disini saya sudah mempersiapkan bahan-bahan untuk masak malam ini ya. Nah, ini ya, saya sudah menyiapkan ayamnya ya, sudah saya cuci bersih, sudah dipotong-potong, cuci bersih, dan ini tadi sudah saya rebus sebentar ya. Karena kalau beli ayam dari toko yang sudah dipresur itu sebaiknya dicuci bersih dan direbus juga ya, biar lebih steril ya, dan nanti rasanya lebih enak. Dan disini saya juga mempersiapkan ya, beberapa rempah atau bumbu, diantaranya ini ya, ini buah kemiri, ini ada merica, nah ini ada bawang putih, ada jahe lor, nah ini jahe. Ada juga bawang bumbu, bawang merah ya, sebenarnya bawang kecil saya juga memakai ini ya, bawang merah kecil juga memakai, tapi biar lebih sedap. Ada daun limau atau daun jeruk, nah ini ada serbuk kunir ya, serbuk kunyit. Ini ada serbuk ketumbar. Nah ini ada cabai juga lor ya, nah ini ada cabai atau cili atau lombok, juga ada tomat dan ada daun serai. Oke sebelumnya langsung saja lor ya, kita tumbuk dulu ya bahan-bahannya, kita tumbuk halus ya, sampai halus ya, kita tumbuk dulu sampai halus. Sambil menunggu ini ya, sambil menunggu minyaknya panas, tadi sudah saya tuang minyak ya, minyak goreng, sudah saya panasi sambil panas ya, biar panas. Kita tumbuk dulu ya ini, seperti cabai dan lain-lain, kita tumbuk dulu, ini sudah saya cuci bersih loh ya. Nah ini saya memakai cabai merah ya, biar hot. Kita tumbuk dulu loh, semuanya dimasukkan ya, bawang merah, bawang putih, jaun jeruk, semuanya dimasukkan ya. Kita tumbuk dulu ya, kita tumbuk dulu ya. Semuanya sampai halus semuanya. Sampai halus semuanya. garam merita buah kemiri ya buah kemiri bawang merah bawang putih saya tumbuk lor ya ditumbuk dulu ya bawang merah bawang putih ditumbuk dulu maaf ini agak goyang-goyang karena ini sendirian lada temannya lor ya agak goyang-goyang tapi tidak apa-apa ya sabar semuanya kita tumbuk ya harus ya ditumbuk sampai halus lor ya sambil menunggu minyaknya biar minyaknya mendidih ya Hai nah ini seperti ini ya bawah bombay nya yang besar-besar seperti ini lor semua bahan atau rempahnya ini ada banyak lor ya jahe bawang merah bawang putih cabai garam gula sedikit buah kemiri ya saya memakai tiga butir tadi ada kunir ya serbuk kunyit ada juga ada daun jeruk ada juga itu serbuk tumbar lor ya nah ini ya ini rempah-rempahnya dan kita tumbuk halus semuanya sambil menunggu minyak ini panas ya ini nampaknya minyaknya minyaknya sudah mau panas lor Hai kelihatannya minyaknya sudah mau panas ya minyaknya sudah mau panas nah nanti ya setelah panas minyaknya Hai hasil tumbuhan rempah-rempah atau bumbu tadi kita masukkan ya kecuali yang bawang bombay nanti kita iris aja sama tomatnya nah ini memakai tumbuk alami lor ya bukan blender ya jadi rasanya lebih sedap ya nah kita masukkan saja lor ya langsung saja kita masukkan karena minyaknya sudah panas lor ya minyaknya sudah panas kita masukkan saja nah ini ya merah merana saya memakai minyak agak banyak lor karena ini nanti buat setengah menggoreng ayam ya nah seperti ini ya dan disini saya juga menyediakan santan lor ini yang berpahas serbuk ya menggunakan santan juga nanti kalau sudah masak ayamnya ditaruh santan ya nah ini ya kita goreng dulu bumbunya ya yang sudah kita tumbuk alus tadi ya kita goreng dulu sampai bumbunya atau sambal bumbunya nanti kelihatan agak coklat jadi sampai masak ya nah kita tunggu sebentar nanti ayamnya terus dimasukkan ya seperti ini ya woh maaf ini agak gelap karena sudah mau malam lor ya kita tunggu kita oseng-oseng-oseng terus ya kita aduk-aduk ya suka memakai kecap ditaruh kecap tidak apa-apa biar lebih sedap ya ya suka memakai Ajinomoto bisa dipakai ini tadi saya memakai masako lor oh baunya sudah sedap lor oke kita masukkan dulu serai nya ya ini daun serai kita masukkan dulu biar ikut masak nanti ya kita aduk-aduk ya nah ini kelihatannya bumbunya sudah kecoklat-coklatan lor kelihatannya seperti ini ya sudah kecoklat-coklatan ya tapi tunggu sebentar ya biar lebih masak lagi ya kita siapkan juga air lor ya ini nanti dituang air sedikit nah sambil kita aduk terus ya kita aduk lagi kita aduk lagi biar bumbunya atau rempahnya masak lor ya oke kelihatannya bumbunya atau rempahnya sudah masak kita tuang dulu ya setengahnya saset serbu ini ya serbu kelapa setengahnya saset ya kita campur air dan kita masukkan nah kita aduk dulu ya biar menjadi air ya kita masukkan nanti oke kita tuang lor hmm kita tuang ya jadi seperti kuah seperti ini lor ya tapi airnya jangan banyak-banyak ya nanti buat meresapnya bumbu saja ke dalam daging ayam ya untuk sementara itu lor ya kita iris kita iris ini bawang bumbunya kita rajang ya bawang bumbunya kita rajang kita harus menyerang ya jangan lorong bumbu saja jangan lorong bumbunya cukup memakai satu biji saja ya lor ya bawang bombaynya nanti terlalu banyak malah tidak sedap ya nah ini sudah ya kita masukkan saja dan biar lebih sedap lagi kita tambahin juga tomat ya nah ini tomat satu biji juga ini tadi sudah saya cuci lor ya nah ini sudah siap ya sudah selesai kita masukkan tomatnya oke kita aduk lagi kita aduk lagi nah seperti ini lor tampilannya ya ini masih bumbunya saja ya belum ayamnya jaging ayam belum dimasukkan ya seperti ini ya mantap seperti ini ya ayam lodoh ungkep ya oke oke langsung kita masukkan ya kita masukkan ayamnya lor nah kita masukkan ayamnya ya tidak perlu digoreng sebenarnya kalau mau lebih gurih atau sedap lagi ayamnya digorengi dulu ya jadi masaknya dua kali tiga kali direbus itu baru sedap ya oke diaduk-aduk terus ya biar campur bumbunya ya ya aduk-aduk-aduk nah ini tadi ayamnya satu ekor lor ya satu ekor ayam nah ini pasti sedap lor ya nah seperti ini lor ya tampilannya seperti ini ya ya mantap pasti mantap lor ini lor ya pasti mantap jiwa ini nah ini ya setelah ini nanti ditutup ya sampai masak dan kuahnya agak kering lor nanti ditutup ya biar biar bumbunya semakin nano ya semakin meresap nanti ditutup ya tapi tutupnya ini kurang besar sedikit ya tidak apa-apa ya nah seperti ini nanti biar meresap ya bumbunya oke lor oke lor demikian ya challenge-nya malam ini jangan lupa sekali lagi like, komen, dan subscribe dukung terus channel saya ini agar semakin berkembang dan Anda semuanya bisa terus mengikuti video-video terupdate dari saya ya dari perantuan Malaysia akhirnya saya ucapkan banyak terima kasih sehat selalu panjang umurnya dan banyak rezekinya akhirnya jumpa kembali di next video berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye